Intro Sebelum mulai maskeran, aku mau pakai headband ini dulu Supaya rambutku gak kena masker Let's start with Monday Aku mau exfoliate kulitku dulu dengan Laneige Clear Sea Peeling Mask Ini fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati Sehingga bisa bikin kulit jadi lebih cerah Halus dan lembut Teksturnya berbeda dengan scrub biasanya Yang sendurung kasar Ini lembut, mirip yogurt Dan ada biji halus gitu Jadi pas digosok ke kulit rasanya itu lembut dan gak sakit Aku suka banget dan rekomen banget produk ini Karena setelah pakai kulitku jadi lebih bersih Cerah, halus dan bening Aku biasanya exfoliate hanya 1 kali seminggu Boleh sih 2-3 kali Tapi jangan terlalu sering juga Karena bisa bikin kulit jadi kering Dan setelah ini aku lanjut pakai Sheet Mask Brand Sheet Mask favoritku adalah MediHeal Ini aku pakai yang Placenta Revital Yang fungsinya untuk menutrisi kulit Sheet Mask ini harganya memang agak mahal But trust me, it's very worth it Habis pakai masker ini, kulit langsung jadi lebih kenyal Lembab dan terlihat sehat Kertas maskernya itu tipis Essence di dalam juga banyak Jadi produknya lebih nyerap ke kulit Sheet Mask ini habis pakai Langsung terlihat ada perbedaan Aku akan diamkan selama 20 menit Jangan pakai terlalu lama Karena malah bisa bikin kulit jadi kering Untuk selasa atau saat lagi sering pakai Makeup yang tebal Malamnya aku suka ngedetoks kulitku Pakai wash off mask Aku punya 3 produk yang aku sering pakai Dan ketiganya ini tipe deep cleansing Disini aku pilih yang Innisfree Jeju Volcanic Clay Mask Ini yang paling sering aku pakai Dibanding yang lain Ini adalah produk Innisfree yang popular banget Dan laris banget Pakai kan ke seluruh wajah Dan diamkan selama 10 menit Atau sampai produknya udah kering Kemudian bilas dengan air Aku suka produk ini Karena dia gak bikin kulit terasa gatel Atau perih selama pemakaian Dan juga dia bikin kulitku jadi segar Karena ada sensasi dinginnya Dan pori-pori juga jadi lebih bersih Setelah detox kulitku Kesokan harinya aku akan pakai sheet mask lagi Yang fungsinya melembabkan kulit Disini aku ada 2 pilihan Yang S&P dan Mediheal Keduanya itu tipe hydrating Seperti yang aku bilang Aku suka banget sama masker Mediheal Yang ini bagus banget Karena bener-bener bikin kulit jadi lembab Terlihat fresh dan sehat Apalagi kalau lagi kurang tidur atau kusam Masker ini bener-bener bantu kulit Jadi terlihat lebih baik dan ya fresh gitu Untuk hari Kamis Aku akan pakai sheet mask lagi Kali ini aku pilihnya random Karena maskerku lumayan banyak Jadi aku pakai aja apa yang ada Disini aku pakai yang It's Skin Prestige Ginseng Mask Masker ini lumayan mahal Biasa produk yang mengandung ginseng itu Emang lebih pricey Teksturnya kayak jelly gitu dan sangat licin Jadi lebih baik pakai ini sambil baring Habis masker ini kulitku langsung terasa lebih kencang Cuma masker ini yang bikin efek kulit kencang So I think this product is quite good Di hari Jumat aku akan pakai wash off mask lagi Jadi basically aku seminggu pakai wash off mask 2 kali Kalau lagi gak pengen ngedetox wajah Biasanya aku pakai masker mommy blue ini Untuk menyegarkan kulitku Masker ini terbuat dari bahan alami Teksturnya padat dan kental Jadi agak susah sih diratain di muka Fungsinya juga kurang lebih sama dengan wash off mask lainnya Tapi yang aku rasakan setelah pakai masker ini adalah adem Dingin dan segar banget di kulit Soalnya dia mengandung peppermint Jadi pas pakai kulitku terasa dingin banget Sebenarnya ini lebih ke refreshing aja Kalau ingin deep cleansing Aku lebih rekomen wash off mask Yang tadi aku tunjukin di hari Selasa Untuk hari Sabtu Aku pakai sheet mask lagi Yang fungsinya mencerahkan kulit Disini aku ada 2 pilihan Yang aku suka adalah yang papa resepi Honey bombi mask Wanginya persis seperti madu Dan cairan dalam masker ini banyak banget Tekstur maskernya juga agak kenyal Jadi dia nempel banget di kulit Kalau pakai ini kalian mau jalan-jalan pun Dia gak akan jatuh Aku suka banget sama masker ini Menurutku hasil dari masker ini Lebih ke melembabkan daripada mencerahkan Karena aku gak merasa kulitku jadi lebih cerah Setelah pakai ini Hari Minggunya aku gak pakai apa-apa Istirahat sehari Setelah rajin maskeran kulitku jadi lebih bersih Komedo pun jadi lebih sedikit Dan terlihat lebih bening dan sehat Sampai aku udah jarang banget Pergi facial di klinik kecantikan Sekarang aku ingin rekomendasiin beberapa masker Yang menurut aku bagus Yang pertama adalah Laneige Clear Sea Peeling Mask Aku suka karena dia gentle banget di kulit Tapi tetap bisa ngangkat sel kulit mati Dan bikin kulit terlihat lebih cerah dan halus Yang kedua Innisfree Jeju Volcanic Clay Mask Aku suka ini karena dia bener-bener deep cleansing Hasilnya kulitku jadi bersih Tapi tetap lembab Yang ketiga adalah Pink Labcoe Ini adalah merek lokal dan ini sebenarnya hampir sama dengan Innisfree Cuman pas dicuci ini terasa sedikit perih Tapi tetap bagus maskernya Yang keempat adalah Medihill I love this brand Kualitas maskernya bagus dan hasilnya langsung kelihatan Walaupun gak trust this Jadi kalian harus banget cobain brand ini Masker S&P juga bagus Ini mirip-mirip dengan Medihill Terus yang terakhir aku rekomen yang Papa Recipe Ini essence dalam produknya banyak banget Dan ya I just love this product Yang aku sebutin ini adalah masker yang menurut aku awesome Bagus banget Kalau ada produk di video ini Yang aku gak masukin ke daftar rekomendasi aku Berarti itu kualitas maskernya sedang aja Atau itu maskernya bukan favorit aku Dan gak terlalu mempan di kulit aku Sekarang waktunya untuk giveaway Aku akan berikan produk-produk ini ke 5 lucky winners Jadi ini dia kelompok hadiannya Untuk info lebih lanjut Lihat aja di description box aku Pemenangnya akan aku umumkan di Instagramku Thank you so much for watching And see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax